Hai 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 enggak luar wes berhasil keren assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di arci nebi indonesia kali ini RCNI akan berbagi cerita tentang traksas Max 4S yang berjalan di atas air bagaimana caranya arci mobil bisa jalan di atas air check it out bismillah jadi sahabat RCNI ada 3 syarat utama dan 3 tips untuk bisa menjalankan arci mobil di atas air syarat yang penting kecepatan mobil maksimum setidaknya harus 70 km per jam kenapa? karena kalau mobilnya kurang dari 70 km berdasarkan pengalaman RCNI selalu tenggelam di tengah-tengah teman-teman traksas Max ini sendiri punya 2 kecepatan maksimum dengan menggunakan liput 3 sel itu dianggap sampai 70 km sedangkan dengan menggunakan 4 sel tembus 80 km per jam kecepatan maksimumnya 80 km 80 km ya not bad lah ayyyyy yuk luat wah merhasil 2 kali Syarat yang kedua, ban yang dipergunakan teman-teman Jika ingin mobil arts kita bisa melakukan hydroplane atau berjalan di atas air Maka ban yang dipergunakan harus proporsional Yang pertama ukurannya dibandingkan dengan dimensi mobil Yang kedua, setidaknya ban itu adalah ban tipe off-road Di video yang teman-teman lihat tadi, RCNA menggunakan ban standar dari Traxxas Max Ini diameternya 9,1 cm dengan lebar ban itu 7,1 cm teman-teman Memang yang terbaik untuk bisa melakukan hydroplane atau menjalankan mobil arts di atas air Adalah menggunakan ban tipe desert atau ban sling Dengan ragi yang berbentuk kepak seperti ini kawan-kawan Ini ban yang paling sempurna untuk melakukan hydroplane Namun tetap saja ukuran mempengaruhi Karena RCNA sendiri sudah menggunakan ban ini untuk bisa menjalankan mobil arts di atas air Tapi gagal, kenapa? Karena dimensinya sangat kecil Tuh teman-teman kalian lihat Kekecilan teman-teman dan akhirnya mobil tenggelam Walaupun menggunakan ban standar Jika ban ini memiliki ragi yang masih cukup Ragi ini akan membantu Ragi ban ini akan membantu untuk mobil bisa melewati air kawan-kawan Dan jika teman-teman gak ingin mobil ini Kemasukan air pada sponsnya dalam jumlah yang banyak Maka lubang yang ada pada velek itu tutup dengan lap ban saja teman-teman Lap ban hitam bisa dipakai untuk itu Caranya ketiga RC sudah harus waterproof atau water resistant teman-teman Elektroniknya sudah tahan air Kaksas Max 4S ini sendiri Elektroniknya sudah waterproof teman-teman Motornya, kipasnya, kemudian ISC-nya itu semuanya sudah WP Hanya saja memang receivernya belum Belum tahan air receivernya teman-teman Dan itu dibantu dengan waterproof box untuk melindungi receiver yang belum tahan air tadi Tapi gak ada jaminan Receiver boxnya ini gak bakal kerembes atau kemasukan air kawan-kawan So biasanya RCNI selalu kasih Saat ingin melakukan handlock line atau main di air Selalu kasih grease atau gomok yang tahan panas Untuk sela-sela dari sambungan receiver box Biasanya sih disini RCNI kasihnya Sekeliling Serta di lubang-lubang baut yang ada Gomok itu tujuannya buat bisa membatasi air yang masuk Dan jika lebih ingin safety lagi Tentu adalah dengan melakukan WP proses pada receivernya Mudah-mudahan nanti ke depannya RCNI bisa sharing Gimana caranya RCNI melakukan WP pada receiver Oke itu dia tadi 3 syarat yang harus dimiliki oleh suatu arsi mobil Untuk bisa berjalan di atas air kawan-kawan Berikutnya 3 tips agar kita bisa melakukan handlock line dengan lancar Yang pertama adalah Melakukan handlock line pada penyekatan air yang ratan dengan daratan Gak peduli sebesar apapun mobil kalian teman-teman Seberat apapun dia Jika 3 syarat tadi terpenuhi kemudian dilakukan pada permukaan air yang landai dengan daratan Maka handlock line bisa dilaksanakan Contohnya seperti Traxas Max 8S Ini jalan dengan menggunakan ban standarnya Tapi tetap bisa nyentuh hingga ke ujung kolam Tips yang kedua Usahakan bisa dapat speed maksimumnya pada saat akan masuk ke tepi air kawan-kawan Dan khusus untuk mobil monster laki yang gampang wheelie-wheelie Seperti Traxas Max 4S ini Usahakan jangan sampai wheelie di tepi kolam Gak ada gunanya teman-teman Mobilnya malah nyungsep seperti ini Tips yang terakhir Gas fall selalu di atas air Jangan pernah turunkan kecepatannya kawan-kawan Gak ada gunanya menurunkan kecepatan mobil di atas air Karena hanya akan membuat tenaganya berkurang Dan akhirnya Sang tenggelam Dan itu dia tadi 3 syarat serta 3 tips yang RCNI lakukan Untuk bisa menjalankan RC mobil di atas air Atau melakukan headlock plan teman-teman Semoga bermanfaat Berikutnya RCNI akan bercerita bagaimana caranya RC mobil tetap aman Pada saat kita bashing Atau melakukan hal-hal yang mungkin kurang masuk akal Hampir Ayo Tinggi loh ternyata mas 5, 6, 7, 8, 9, 10 Yes Berhasil Seperti dropping Atau menjatuhkan trakses Max 4S ini Dari ketinggian 30 meter Dengan landasan batu cadas di bawahnya Atau menerbangkan arma inflection Hingga 10 meter lebih Dengan beton aspal Sebagai landasannya Bagaimana caranya? Untuk bisa melakukan jam yang ekstrim Pada tempat yang ekstrim Dengan landasan yang ekstrim Teman-teman Sarannya hanya 2 Yang pertama sebenarnya adalah RCNI akan yakin Jika mobil tadi dilengkapi dengan roll catch Seperti ini kawan-kawan Jika ada roll catch Apalagi kalau dia berbahan komposit Itu akan sangat kuat sekali Dan membantu mobil untuk tetap aman Pada saat salah jatuh sekalipun Roll catch ini akan melindungi elektronik Yang ada di dalam RC Dan selanjutnya Selain memperhatikan ada atau tidaknya roll catch Teman-teman juga harus memperhatikan Bagaimana mobil ini seharusnya jatuh Teman-teman Dengan melihat Rangka bangun mobilnya sendiri Jadi untuk mobil-mobil monster seperti ini Sehingga ada masalah teman-teman jatuh Dengan posisi seperti ini Atau jatuhnya kebalik sekalipun Karena kalau kebalik Akan kelindungi dengan roll catch tadi Tapi jika teman-teman menerbangkan Arlong infraction Dengan lombokan yang sangat tinggi Misal 10 meter Seperti yang di video RCNI Itu teman-teman Tidak bisa jatuhin seperti ini Karena jika teman-teman jatuhkan seperti itu Semua yang ada di bawahnya itu Potensi untuk bisa patah Sehingga RCNI memang sengaja Untuk arlong infraction Menjatuhkan mobilnya dalam kondisi tertelungkup Roll catch-nya lah yang akan menjadi pelindung Dan itu dia tadi dua syarat Untuk bisa bagaimana melakukan jam yang ekstrim Teman-teman Dan mungkin ada yang bertanya Bagaimana untuk bisa mengendalikan mobil di udara Sehingga bisa mendarat dengan dua ban Empat ban Atau mungkin bahkan sekalian telentang Saksikan video berikut ini Selamat datang di Indonesia Berikut tutorial untuk jam Basic bagi pemula Semoga bermanfaat busnya lah Jadi kalau teman-teman perhatikan Untuk bisa jam Itu gerakan standar di jam Teman-teman Mendarat dengan 4 lada sekaligus Untuk latihan pertama Saya akan teman-teman Main dengan posisi Flottal setengah Kemudian kalau teman-teman ingin Dia berputar Backflip Setengah gas Begitu dia ada di udara Ambil penuh teman-teman Dia bakal berputar Poinnya adalah Saat kita menaikkan gasnya Maka Kepalanya akan naik ke atas Sekali lagi Setengah gas Seperti itu aja sih teman-teman Dia bakal backflip Itu frontlight teman-teman Begitu lepas dari Rem Teman-teman langsung tekan Sentak gas Secara mundur Selanjutnya untuk double backflip Teman-teman harus sedikit lebih cepat Teman-teman Lepas bodi ya teman-teman Tapi jatuhnya sempurna Lepas bodinya karena Hentakan yang diterima Dalam mobil sendiri Poinnya adalah Jika teman-teman ingin Double backflip Teman-teman harus bisa dapatkan Timing yang tepat Kecepatan yang tepat Dan yang pastinya Keberanian juga yang tepat Itu dia tadi sahabat RCNI Bagaimana tutorial Untuk basic jump Kesimpulannya adalah Saat di udara Jika teman-teman Naikkan gasnya Maka kepalanya akan Kepala mobil akan Semakin berdiri Dan saat torsinya cukup Maka bisa melakukan backflip Berapa banyak backflip yang dilakukan Entah itu double atau triple Adalah tergantung dari Ketinggian mobil saat di udara Serta torsi yang dimiliki oleh mobilnya Sebaliknya Saat di udara Jika teman-teman tekan brake atau rem Semakin kuat remnya ditekan Maka kemungkinan kepalanya Semakin merunduk juga Semakin kuat Dan punya peluang Untuk bisa Front flip Selamat sahabat RCNI Itu dia tadi Bagaimana cara menjalankan RC mobil di atas air Juga ada tips Untuk melakukan extreme bashing Serta tutorial basic jump Mudah-mudahan bermanfaat Dan sebagai penutup Kembali RCNI Mengingatkan diri sendiri Mengingatkan kita semua Untuk sama-sama Stay home Tetap di rumah Menjaga sosial Serta physical distancing Demi keamanan Dan keselamatan diri Serta keluarga Dan masyarakat yang kita cintai Semoga Pandemi corona ini Segera berlalu Dan kita semua dapat Kembali melakukan aktivitas Seperti sedia kalah Semoga Allah Subhanahu wa'ala Melindungi kita semua Terima kasih sudah menonton Ditunggu like, share, dan komennya Buat yang belum berlangganan channel ini Klik tombol subscribe Yang ada di bawah Dan tekan tanda loncengnya Agar kalian bisa terus Mendapatkan informasi Terkait arsikan Dalam bahasa Indonesia Sekali lagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!